Intro Aktor Han Se-jun yang booming lewat drama koreang True Beauty, tengah ramai diperbincangkan. Berkat aktinya yang luar biasa, Han Se-jun meraih popularitas dan memiliki banyak penggemar. Banyak pula yang penasaran dan mencari tahu sosoknya sebelum terkenal. Jika sebelumnya seorang pria penjual nasi kuning viral, lataran parasnya yang memiliki kemiripan dengan artis kenamaan Korea Selatan. Baru-baru terdapat juga seorang konten kreator yang lagi hangat menjadi bahan obrolan masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang mengikuti drama Korea. Namun siapa sangka ternyata di Indonesia terdapat beberapa orang yang memiliki style dan bahkan face yang sama dengan aktor dari drama Korea yang lagi hit saat ini. Viralnya, ada sesosok pria yang memiliki penampilan serupa dengan Han Se-jun. Pria ini menjadi perbincangan warganet karena meniru gaya karakter Han Se-jun dalam drama Korea, True Beauty. Ia awalnya memakai kaos abu-abu. Penampilannya berubah drastis dan bikin takjub setelah memakai masker. Sontak, perubahan gaya yang diunggah dalam media sosial itu langsung viral. Ia adalah Yogi Hadi Wibowo lewat akun tiktoknya atbogocu.id yang menjadi viral setelah menjawab tantangan dari salah satu pengikutnya untuk bergaya formal. Sebelumnya, ia kerap mengunggah video OOTD ala Korean Style. Yogi pun menjawab tantangan itu dengan mengunggah video berpose di depan kaca. Dilengkapi dengan handphone dan tripod agar dapat mengabadikan momen tersebut. Dia tampil dengan kaos abu-abu dan celana hitam. Dan dalam video berikutnya, penampilan langsung berubah drastis saat memakai jazz. Kaos v-neck dan celana serba hitam serta masker. Dia bergaya ala aktor Han Se-jun di Drakor True Beauty. Drakor yang diadopsi dari webtoon ini, populer di Indonesia saat tayang awal 2021 kemarin. Drama Korea yang tayang di VU itu, dibintangi oleh Wang In-Yep yang berperang sebagai Han Se-jun dan Cha Eun-woo sebagai Lee Soo-ho. Setelah transformasinya cosplay menjadi Han Se-jun viral, nama Yogi kian meroket. Yogi pun masuk televisi dengan tampil secara langsung di acara Brownies pada tanggal 26 April 2021. Saat menjadi bintang tamu Brownies, Yogi memakai setelan jazz dan celana warna fuskia, dilengkapi dengan masker hitam Bang Han Se-jun. Pembawa acara Ruben Onsu bertanya kepada Yogi yang viral karena menirukan gaya Han Se-jun. Yogi pun mengaku jika ia membuat konten dan mengeditnya sendiri. Ketika membuka maskernya dan memakai face shield, Ruben dan pembawa acara Brownies lainnya tertawa. Ruben penasaran apa alasan Yogi meniru gaya pemain Drakor tersebut. Saya kan biasanya cosplayer. Awalnya, sering membuat konten transisi setahu fashion. Pernah peragain gaya pemain It's Okay Not To Be Okay, menirukan gaya Moon Hang Teh, ujar Yogi. Pria yang berasal dari Telungagung, Jawa Timur itu, mengaku dirinya memang kerap mengikuti serial Drakor. Kalau saya sendiri, suka drama Korea yang percintaan, anak muda dan sekolahan, tuturnya. Yogi mengaku bisa membuat satu dan dua konten dalam satu hari untuk ia unggah di akun TikToknya. Pria yang akrabisapa Bobo Chul ini tidak meniru persisnya gaya ala aktor Korea. Ia hanya mencari referensi gaya yang mirip dengan tokoh idolanya tersebut. Video Yogi tersebut sudah ditonton lebih dari 23,3 juta kali, mendapat 1,9 juta viewers dan 48 ribu komentar. Warga net ada yang memuji penampilan alahan sejun kearifan lokal dan penasaran dengan harga busana Yogi. Sampai jumpa di video selanjutnya.